Sukses menjadi selebgram sekaligus artis tanah air, nama Fujiyanti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji ternyata pernah hanya diberi uang jajan Rp20.000. Jumlah uang jajan tersebut didapatnya saat masih duduk di bangku sekolah. Hal itu diungkap adik Fadli Faisal tersebut melalui unggahan di Instagram story-nya. Mulanya, salah seorang netizen merasa penasaran dengan jumlah uang jajan Fuji saat masih sekolah dan menanyakannya melalui DM Instagram. Dalam unggahan Instagram story-nya, Fuji membeberkan berapa jumlah uang jajan yang diterimanya saat masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA dari orang tuanya. Penasaran? Dulu uti uang saku sekolah SM kalau mau pergi dikasih berapa SM mama papa? Tanya seorang netizen yang penasaran, dikutip dari Instagram Fuji underscore an pada Jumat, 8 Desember 2023. Fuji pun membeberkan bahwa dirinya pernah dikasih uang jajan sebesar Rp20.000 saat masih SMP dan Rp30.000 saat sudah SMA. Dengan jumlah tersebut, sudah termasuk dengan uang ojek dan bensin. Namun, jika ada tambahan les, uang jajannya akan ditambah Rp15.000. Uang jajan SMP 20.000 SMA 30.000. Itu udah incul de bensin gojek ya jadi aku pinter, ngakalin aja gemen biar gak abis jadinya bawa bekel terus, soalnya prinsip aku dokter dulu harus nabung walaupun cuma Rp2.000 pun, ungkap Fuji. Kalau aku les, ditambahin Rp15.000, makanya dulu aku banyakin les biar uang jajan banyak hahaha, tambahnya. Beda lagi dengan uang jajan saat kain atau sedang pergi di luar sekolah. Fuji mendapatkan uang jajan sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000. Jumlah tersebut juga ditambahkan secara diam-diam oleh sang ibu tanpa sepengetahuan ayahnya, Haji Faisal. Kalau pergi main pas hari Sabtu, Minggu Rp50.000, buat nonton atau apakek gigaton. TP itu kadang ngambek, dulu sih sama mama minta lebih dan mama suka kasian jadinya suka dikasih Rp100.000 DM, tanpa sepengetahuan papa. Lafiumah Dwi Zuryati, ungkasnya selain itu. Reaksi Tarik Halilintar lihat keakraban Aliah Masaid dan Fuji. Berbeda dari banyak anggapan warganet, Fuji dan Aliah Masaid nampak akrab saat bertemu. Bahkan keduanya sempat liburan bareng saat tepergok Raffi Ahmad di Singapura belum lama ini. Ini mematahkan isu bahwa keduanya tak berteman imbas kaitan mereka dengan sosok Tarik Halilintar. Diketahui, Fuji merupakan mantan kekasih, sedangkan Aliah saat ini jadi gandengan baru sang YouTuber. Hal itu bahkan sempat dibahas saat Raffi bertemu dengan Tarik dalam suatu kesempatan. Hei aku seneng lo kemarin di Singapura lo, ucap Raffi dikutip dari media sosialnya. Jumat, 8 Desember 2023. Kenapa tuh? Tanya Tarik dengan polosnya. Aku didampingi Fuji dan Aliah, asik banget, terang Raffi dengan nada santai. Tarik yang awalnya terdiam di samping Raffi tampak menghadapkan wajahnya ke ayah dua anak itu, cerita bahagia Raffi tersebut. Membuat Tarik memberikan respon yang tak terduga. Bagi lelaki 24 tahun itu, ia tak mempermasalahkan pertemuan Aliah dengan Fuji selama semuanya damai. Kenapa tiba-tiba langsung video gitu ya? Ucap Tarik sambil memandang Raffi. Ia gak papa mau tunjukin aja kalau asik aja hidup gue, jawab Raffi. Ia benar yang penting damai-damai, kasih sayang selamanya. Sahut Tarik Halilintar sambil tersenyum dan mengelus lengan rekannya. Mendengar respons tersebut, Raffi tertawa mengetahui jawaban kekasih Aliah Masaid itu. Namun sayangnya, Tarik langsung mengalihkan pembicaraan saat bertemu dengan Lesti Kejora dalam acara tersebut. Atta Halilintar puji Aliah Masaid berhijab, minta Aurel ajari pacar Tarik. Atta Halilintar tampak bertemu Aliah Masaid dalam acara kajian di rumah Anang Hermansyah dan Asanti. Melansir Youtube Ah, Rabu, 6 Desember 2023, Aliah Masaid yang tampil memakai hijab mendapatkan